Eyow! Sup! Kemarin lagi di... Cotting! 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 Nah, kali ini... Kemarin... Kemarin kita udah tag, hari ini udah tag lagi Konten sebelumnya gitu ya Kita kurang konten, bew! Kalau konten sebelumnya, kita lebih ngomongin ke arah kegalauan remaja Soal... Nah, kali ini kita ngomongin soal Film Tapi itu di arah seriusnya sedikit gitu ya Bukan ke arah filmnya sih Ke arah... ke arah mana ya berarti? Isu yang diangkat dalam film itu Film apa? Joker goblok Joker jomblo keren Jomblo keren Joker Yang diperankan oleh Joaquin Phoenix 10 out of 10 Menurut gue 0 out of 10 Belum liat soalnya Menurut gue Menurut gue Oke, kita bahas dulu dari... Apa? Quote yang sangat terkenal dari Joker Nah itu Mem sampah Orang jahat adalah... Bukan... Quote yang jokernya atau quote orang-orang? Quote orang-orang dari film Joker Quote ini muncul Sering banget kan kita liat di duit Quote sampah Nah itu adalah... Quote nya adalah... Orang baik yang tersakiti Setuju tidak? Jadi teman-teman itu... Setuju atau tidak? Saya tidak setuju Batman... Orang baik tersakiti Seper hero dia Masih jadi Batman Anda saja yang miskin Gak... Kalau Magnus, Magnus Aku tidak setuju sih Karena... Menurut gue sendiri Enggak... Relate gitu loh Jaman sekarang Kalau memang... Pada rootnya... Bermasalah Pada akarnya bermasalah Bermasalah aja gitu loh Tidak harus seorang baik Orang jahat gitu loh Alasan anda pernah disakit atau tidak Tidak bisa menjustifikasi Anda menjadi orang Bajingan Dasar andainya saja itu Bajingan emang Nyari-nyari alasan Nyari-nyari alasan Nertimu? Atau enggak dengar? Jauh enggak dengar aja Berarti mampu Kalau aku pribadi sih Enggak setuju ya Bacot kau Ya... 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 Alesannya apa ya? Karena... Kurang baik ya... Ya baik Kurang baik disakitin Maafkan Iya engkau Bacot kau Enggak setuju Karena alasannya... Hmm... Quotnya sendiri udah enggak nyambung Itu enggak ada korelasinya sama film Joker Menurut kita enggak ada korelasinya sama sekali Oke kalau semisalnya Kalau semisalnya itu Quot dipakai di film-film kayak... Apa sih? Born Identity Born Identity Eh... Ya... Ya itu... Dia kan kayak... Orang baik Baik Eh... Iya... Ya enggak sih? Di situ dia baik gak sih? Awalnya baik Terus karena keluarganya dibunuh Terus identitasnya diambil Eh... Ya... 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 Ada yang telah ada yang ketahuan Terus dia akhirnya bunuhin orang-orang... Yang... Ngebunuh Apa? Keluarganya dia Ya... Buat membalas dendam Dan akhirnya dia jadi membunuh bayaran dan lain lain Itu... Oke bisa dibilang orang baik yang telah hidup oleh Yurseklifti Tapi kalau Joker Kurang nyambung Nah... Kebelnya dia dapat ngasih masuk Kenapa? Mungkin Om Andre bisa jawab Nah... Karena... Joko bukan belum jawab ya Kalau menurut aku Aku pribadi pun aku juga enggak setuju Dengan Quot itu Karena selamanya orang jahat, ya karena dia udah punya niat jahat. Tapi seseorang baik yang tersakiti selalu menjadi jahat, menurutku itu enggak. Karena kalau namanya orang baik, pasti dia akan melawannya dengan kebaikan. Terus kaki ada yang mau kakak, kakak, jangka maka jangka. Nanti cikmang. Tapi joker bukan joker, kan dia dipulih, terus dia udah baik-baik sama orang, terus dipulih terus, terus dia jadinya bukan bunuh-bunuh orang Berarti anda tidak nonton joker dengan baik Seperti layak! Nonton! Belum nonton! Kalau enggak akan beli tiket Indo XXI Enggak boleh! Boleh! Bacak balik! Bacak mental! Mental komunis! Handel! Dan mungkin mereka juga ngomong itu gara-gara setiap orang yang menindaki suatu kejadian yang mereka alami itu beda-beda kan Mungkin mereka merasa tersakit Oh, aku banget nih! Oh, aku banget nih! Oh, ini aku banget nih! While on the other hand ada juga orang kayak Oh, gua disakit dengan cara ini, oke kedepannya jangan gitu lagi, dijadikan pelajaran dan shalala, shalala, shalala Setiap orangnya menyikapi apa yang terjadi buat mereka masing-masing berbeda kan? Itu Kalau orang emang itu emang orang baik dan itu waras Dia pasti bakalan, oh dibully itu tidak enak Oh, bully itu menyakitkan, aku enggak boleh bully orang baik Itu yang namanya orang baik Tapi kalau emang dia akhir emang balas dengan bullying Berarti dia tidak bisa disebut dengan orang baik Jangan seperti saya Dibully! Saya bully balik pembulinya Kalau kita lagi ngomongin soal joker kan karena memang dari segi jokernya sendiri pun Isunya kan dia punya mental illness Itu yang isu yang paling utama yang pengen diangkat dari film tersebut kan sebenernya Itu juga Bukan karena masalah orang jahat itu Nah, iya Nah, menurutku juga Kalau orang yang memakai quote itu untuk melakukan tindak kejahatan itu Kalau menurut ilmu itu ngomongnya itu namanya defense mechanism Di mana kamu mendefense apa yang kamu lakukan itu Ini kebaikan kalau kamu pakai defense mechanism kalau gak salah ya Kalau gak salah apa Kalau gak sering itu namanya displacement Di mana kamu itu menghitamkan sesuatu untuk menjadi sebuah alasan Kamu mendefense diri kamu bahwa kamu adalah yang benar gitu Nah, kalau di usut punya usut Kita lihat lagi di bilang joker gitu ya Kenapa dia bisa menjadi orang yang dalam tanda ketip itu cahat gitu Dia orang yang baik Dulunya baik Bisa jadi pembunuh yang punya Tidak punya hati membunuh orang secara sadis gitu Kita lagi usut lagi di mana dia Dari kecil Dia diapain orang tua Dari mikronnya Dari mikronnya Dari mikronnya Dari mikronnya Dia dapet perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya Yang mana orang tuanya itu juga punya kecenderungan untuk Melakukan hal yang menyakitkan Kerasa dan dibilang usahkan karena orang tuanya narswistik Dan kalau macam dan dia Membuat Apa ya Alibi atau defense mechanism Bawa intinya orang lain yang salah bukan aku Hal Dia diceritanya itu sendiri Kalau teman-teman dia Teman-teman cermati lagi Dia melakukan penyiksaan terhadap joker ketika dia waktu kecil Nah itu Kenapa joker bisa begitu? Karena anak kecil itu adalah Sifat aslinya manusia sebenarnya Dan anak kecil itu Lebih ke modeling Apa yang dia lihat Apa yang dia rasakan Apa yang dia dengar Ya berarti itu yang Akan dia lakukan di kemudian hari Sifat basic manusia adalah modeling Itu meniru Bocorat tiket ya Gak apa ya kita spill-spill ya Mungkin Apa yang diomongin Keandai tadi Sangat benar sekali Dan Dan anak Psikologi Kita basis argumennya ini Tidak main-main ini Psikologi Semester tuker Jadi Jangan begitu juga Jadi Misalnya Ya pas kecilnya Pindah-pindah tempat tinggal terus Dan akhirnya Secara tidak langsung berdampak Pas dia udah gede mungkin dia Gak nyaman terlalu lama di lingkungannya sama Di circle yang sama Lebih nyaman dengan orang-orang yang baru gitu loh Dan Ya 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 Yaitu Pengalaman Pokoknya Pengalaman kita Atau kita dibentuk menjadi pribadi yang seperti apa Itu tergantung lagi dari lingkungan kita Lingkungan kita seperti apa Terutama lingkungan keluarga Keluarga inti ya 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 Atau keluarga Ya mungkin kamu udah tinggal sama keluarga inti Tapi yang lingkungan kamu tiap hari itu Itu yang akan membentuk Teman-teman Jadi orang yang seperti apa Nah kebetulan di joker Di film joker ini Joker dari ulu kecil sudah Mendapatkan Berlaku tidak menyenangkan Berlaku tidak menyenangkan Baik secara mental maupun fisik Gitu Itu yang membuat Membukuk dia Menjadi orang yang seperti itu Nah terus Kenapa sih Dia udah tau kalau dia orang baik Gak mungkin dia lakuin Oke benar Nah Apa yang membuat dia menjadi seperti itu adalah Ketika dia Ter-trigger Ya Trigger Sebenarnya apa ya itu Dia disakiti orang lain Dia pun sempat kayak Apa ya Dia punya Disorder juga Yang ketawa-ketawa sendiri Itu yang teman-teman lihat Nah itu Itu adalah Apa ya Kayak Manifest dari Kedepresiannya dia Nah Yang disini Yang teman-teman perlu tahu Adalah Depresi Apa sih itu depresi Biasanya tuh kata depresi Yang sekarang lagi sedang populer Di Zaman sekarang ini Apa-apa Aku lagi depresi Aku lagi depresi Aku lagi depresi Ya gitu Aku dengar terus Apa sih Aku pengen kata Depresi itu nih Aku baksain Dengarkan ya Aku baksain menurut Sumber Dari DSM-5 DSM-5 itu kayak Ibaratnya kayak Kamus Bahasa Indonesia Atau Kamus Bahasa Inggrisnya Anak-anak Psikologi Atau psikiater Ini Ahli loh ya ini Depresi tahu ada Apa gitu Depresi adalah Gangguan Sangat hati Yang lebih dari Perasaan sedih Lebih dari Perasaan sedih Nah Seseorang yang mengalami depresi Akan merasa Tidak termotivasi Putus asa Dan kehilangan minat Pada aktivitas Sehari-hari Kalau kamu ngakunya Depresi Kamu update status Terus I'm not sure Kalau kamu itu beneran Depresi Karena Dia kehilangan minat Untuk aktivitas Sehari-hari Padahal aktivitas Kalian apa? Sehari-hari Update status Satu Itu kalian perlu pertanyakan Terlebih dahulu Nah Sebenarnya ciri-ciri Dan gejala depresi Apa sih? Kalau kamu merasa Aku depresi nih Depresi nih Sebenarnya ciri-ciri ini Seperti apa sih? Nah Menurut DSM-5 Itu adalah Kriterianya adalah Yang pertama Mengalami penurunan Suasana hati Atau mood Hampir sepanjang hari Hingga setidaknya Selama dua minggu Jadi ada kurun waktu Untuk dua minggu Minimal Alhamdulillah Tiga hari Itu Itu belum depresi Yang kedua Mengalami Penurunan Minat Pada aktivitas Sehari-hari Ketiga Mengalami Penurunan Berat badan Yang signifikan Meskipun Tidak sedang diet Kenapa Mengaruhi Jadi Kalau Kita punya Gangguan Psikologis Itu akan Berefek pada Kesehatan Fisik juga Yang kelima Mengalami Permasalah tidur Seperti Insomnia Atau Hypersomnia Hampir setiap hari Insomnia 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 Hypersomnia Ini juga Punya Golongan Tersendiri Yang aku bilang Temen-temen Baru sehari Tidak bisa tidur Insomnia Berdasarkan Pengamatan orang lain Bukan Perasaan Diri Nah Kemampuan berpikir Kenapa orang depresi Bisa sampai Pujud-pujudnya Suicide Penuh diri Karena Dia Sudah Sudah Penurunan Kemampuan Yang enam Mengalami Kelelahan Dan Kehilangan Energi Hampir setiap hari Jadi itu Kalo diliat tuh Selesu Tiap hari tuh kayak Lesu Kayak Nggak bersemangat Yang ketujuh Ini sampai tujuh nih Merasakan Tidak Berharga Atau Rasa bersalah yang berlebihan Kalian udah merasa Aku ini butuh apa Aku hidup buat apa Aku ini siapa Aku udah kayak Tidak dibutuhkan Di dunia ini Dan segala macem Kalian merasa bersalah Aduh ini mesti gara-gara aku Dia mesti gara-gara aku Dia bisa sampai Kecelakaan mungkin gara-gara aku Padahal itu sebenarnya Bukan gara-gara dia juga Itu merasa Bersalah yang Berlebih Dari Apa ya Dari sebagainya Yang kedelapan Kesulitan berkonsentrasi Dan berkurangnya Kemampuan berpikir Berarti udah 60 lagi Sembilan Sering memiliki keinginan Untuk mengakhiri hidup Nah itu yang tadi aku udah bilang Nah Sesuai panduan Di SM Yogyakarta kan ada sembilan tuh Kalian bisa Apa ya Mendiagnosis Kalau dia itu Atau Kita sedang merasa depresi Adalah Ketika teman-teman Memenuhi Lima dari Sembilannya Nah itu baru dikatakan Itu adalah depresi Tapi Lebih amannya Langsung ke sekianter Karena kalau kalian Self-diagnise Self-diagnise Sendiri Bisa bahaya juga Iya Self-diagnise Itu kalian bisa ngalami Yang namanya Bias Atau Ketidaktepatan Dalam Diagnosis Karena kalian yang Merasakan sendiri Kalian yang Apa ya Kadang Dari kita Menghiperbolakan Apa yang kita rasakan Lebih amannya Langsung ke Sekiater Ke yang ahli Dan jangan takut Langsung diomong ini Kamu kurang Selamat Kurang dekat dengan Tuhan Keplah aja Nah Tapi memang bener sih Itu banyak bahasa yang Ngomong kayak gitu Sebenernya tuh Sekali lagi Tidak ada hubungannya Dengan agama Nah Apa ya Kalau teman-teman Hubungkan ilmu Dengan ilmu agama Itu sama sekali Tidak bertemu Karena itu emang Beda Perspektif Jadi kalau teman-teman Sangkut bautin Ilmu dengan Agama Itu Banyak sekali Bocornya Gak banyak Gak banyak Ambil Adam sama Diniasaurus Keluar mana? Gak masuk kan? Keluar Anda Memperkoin Ya begitu banyak sainsnya Anjir Nah gitu Apa Jadi Aku agak buat teman-teman yang nonton Gak kayak Dikit-dikit ngomong Udah berhasil Teman-teman itu sendiri Emang udah beneran Merasakan itu Dari ketika 5 sintom Atau 5 ciri-ciri itu Dari Itu udah ngalamin gak? Kayak gitu Teman-teman cek sendiri Nah gak cek sendiri Tapi cek Kalau bisa Emang teman-teman Ngerasa kalau itu Udah 5 Untuk Apa ya Biar ketepatan Emang Biar fungsinya bener apa enggak Teman-teman bisa ke Psikolog Psikolog Atau psikolog Jangan ke orang pinter Orang pinter psikolog Bukan Dugun Amai itu gak sih Amai itu gak sih Amai itu Apa ya Jahat sih Ngomongnya sih Soalnya kan kadang ada orang yang ngomong Aku depresi, aku depresi Itu Belum tentu kamu depresi karena apa Itu tuh Ada Persepsimu Apa ya Dengan kamu berbicara seperti itu Dan ternyata kamu gak kayak gitu Itu kan Kamu tujuan Tujuan kamu buat Buat Apa ya Share di Sosmeto tuh apa Gitu kan Kita gak ngerti tuh Tujuannya apa Ada Ada yang Aku pernah punya pengalaman Teman Sendiri Yang dulu mungkin bisa dibilang deket Dia Selalu bilang Aku depresi Aku Aku kayak gak minat hidup Aku gini Aku gitu Pasang foto hitam Dan sebagainya Gitu 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 kan Di upload Di sosmed Gitu gitu Diliatin orang-orang Terus pas dilihat dari keseharianya Jadi kayak normal-normal aja Dia tuh ya Apa ya You nomorong You beli apa Beli ini, beli itu Beli album lah Beli apa lah Apapun yang dia suka Gitu dia beli Terus Berhubung Aku gak ngerti ya Aku gak ngerti Aku pernah Apa Pernah di press atau enggak Tapi yang jelas Aku bisa Aku bisa lihat Kalau itu tuh Bukan depresi beneran Itu tuh cuman Apa ya Cari perhatian Sebenernya Sebenernya Mungkin Dari temen-temen ada yang merasakan Kayak gitu juga Kasus yang Menceritain gitu Nah mungkin Temen-temen tuh bukan depresi Melainkan temen-temen tuh Cuman pengen perhatian Itu wajar Wajar Temen-temen tuh ingin Punya dapat perhatian lebih Itu wajar Tapi Itu bisa jadi sama Caranya jangan seperti itu juga Dan jangan Kalau lagi ngerasa down dikit Tiba-tiba langsung Ngecap di sini Oh gue lagi depresi nih Hidup tuh gak datar-datar aja Ada Saatnya di atas Ada saatnya turun Karena 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 ada orang-orang yang Seperti itu Yang memanfaatkan Apa Label depresi Makanya kadang tuh Orang Dan so saya di jaman sekarang Tuh kayak Lu apa sih depresi-depresi Kayak gitu Edgy banget kayak gitu loh Padahal sebenernya Mungkin bisa jadi Dia memang seperti Apa Depresi-depresi Kita kan tidak tahu gitu loh Karena Dari Apa Orang-orang yang seperti ini tadi Yang menjadikan Society tuh Mencapnya kayak gitu Makin susah lagi Buat orang depresi Yang bener-bener depresi Buat cari bantuan Cari karena Udah terlalu banyak orang yang Ya Mungkin teman-teman Mungkin Akan menemukan Teman Yang Depresi Gak perlu Untuk Teman Cukup dengerin aja Cukup dengerin aja Kalau emang Cukup teman-min Kalau emang Dia butuh teman-cerita Itu Untuk didengarkan Kalian gak perlu Masih solusi Itu gak akan apa-apa Mereka cuma butuh Untuk didengarkan Untuk ditemenin That's all Karena Kadang tuh orang curhat Bukan untuk nyari solusi Iya Bukan Coba yang didengarkan aja Kadang orang juga males gitu loh kalau kadang ngobrol sama orang yang dikit-dikit kasih solusi, itu juga kadang fals, mereka cuma pengen di dengarkan kurangnya kita itu kebanyakan adalah sukanya bicara tapi mau dengerin karena kadang itu, balik lagi yang tadi aku bilang, orang itu cuma perlu di dengerin ya dengerin aja, gak usah komen apa, ya tanya mungkin okelah biar lebih jelas gitu loh tapi jangan menggului lu malah bisa nambah luka itu lebih dalam lagi atau triggering jadi dalam tanda kutip menggului atau judgment gitu loh oh berarti kamu begini, 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 begini tapi biarlah kalau kamu mau bener-bener membantu dia untuk jadi lebih baik cukup dengerin, dan kalau mau kasih respon, kasihlah yang biarkan dia berpikir lagi jangan kamu, oh berarti kamu kayak gini, kamu gak boleh kayak gitu, kamu salah itu no, itu dia akan tutup telinga atau dia akan menyerap itu dan malah membuat dia dengan depresi gitu loh karena itu triggering nah itu bisa teman-teman, ya coba, misalkan contohnya, ya coba kamu pikir lagi, kayak gitu benar enggak, kayak gitu, atau coba kalau kamu di kayak gituin, atau orang lain begitu, kamu akan merasa seperti apa itu kan lebih bukan judgment, tapi kamu lebih nyuruh dia untuk berpikir lagi, ya kalau aku begini, baik kayak buat orang lain, ya gitu tapi kamu gak ngomong itu benar atau sama karena kadang ada juga tuh loh yang, aku sih tadi, misalkan nih, kamu dicurahatin temenmu gitu ya, terus kamu mungkin jantungnya adalah kurang paham dengan kasusnya dia gitu loh tapi kamu udah ngepot untuk ngasih saran, nah itu bisa jadi kontradiksi ke dia, malah besok-besoknya dia gak mau curhat ke kamu juga gitu loh dan ditakutkannya lagi bukan cuma gak mau curhat ke lu lagi, malah gak mau ngomong ke orang lain lagi, dan ngundang sendiri karena dia punya tuh itu, karena dia bakalan bisa aja dia punya traumatik, oh aku kalau cerita malah dihendari ke orang lain dan itu malah sifatnya destruktif hmm, kayak temen-temen terus, Kak, kalian kan pasti mikir, terus aku harus apa dong kalau misalnya ada yang pengen cerita gitu, terus apa dong kalimat-kalimat yang benar-benar gak boleh aku keluarin, mah itu bisa dijawab, ada beberapa kalimat yang emang tergering, yang paling sering ya, yang paling sering didengar tuh, kamu kurang beribadah, kamu kurang bergelam atau malah, loh lu masih mendingan, dulu gua pernah nah, nah, terus kadang-kadang juga ada yang kayak yang curhat siapa? itu kurang bersyukur, orang lain masih ada yang lebih itu triggering guys tolong dihindar orang-orang yang beneran debes itu, paling tidak suka dibandingkan dengan orang lain karena apa, ya kalau misalnya kamu bandingkan dia dengan orang yang emang lebih sukses atau lebih baik dia bakal ngerasa, oh jadi aku gak guna ya, oh jadi aku guna ya oh ya udah, aku terus buat apa gitu atau buat temen-temen yang emang susah cerita dan mungkin gara-gara tadi jadi gak mau cerita, jangan disimpen sendiri mungkin bisa disalurang ke nulis nulis, nyanyi, nonton film, main game mungkin punya cara tersendiri punya cara tersendiri, kalau misalkan kalau aku, disaat aku gak bisa cerita gitu dulu aku bisa menulis di buku diari gitu atau kalian punya, maybe something kayak akun-akun, mungkin kayak Google atau Spoon yang kayak radio gitu tapi itu benar-benar yang menyamarkan diri kalian, kalian curahi disitu doang tapi inget, cukup membantu tapi inget ya, satu hobi yang gak boleh dilakukan waktu kamu depresi itu yang paling sering dilakukan itu gak boleh yang namanya cutting ini sehari-hari untuk apapun tapi memang sih aku, apa ya, istilahnya kayak banyak nemu kasus lebih ke arah cutting rata-rata tapi kan kadang ada yang kayak jodohin kepalanya banyak banget apapun yang menyergiti diri itu tolong, tolong banget temen-temen kalau bisa jangan dilakukan emang sih itu tuh bisa mempress perasaan ya kayak nge-press benar-benar karena sakitnya jadi bukan di dada gitu kan sakitnya jadi di badan gitu kan tapi itu tuh gak bagus itu tuh cuman pengalihan sementara nanti kamu setengah jam kemudian atau besoknya lagi kamu pasti bakal merasa kayak gitu loh, kamu pengen ngurut karena ya, kalian tidak, apa ya, benar-benar itu tuh menyelesaikan masalah itu loh menyelesaikan masalah ketika kalian kalau emang benar-benar tertekan ya, balik lagi kalian mendingan cerita ke orang lain yang kalian percaya balik lagi menurutku juga tuh jangan apa ya, ngomongnya tuh sebenernya gak tepat juga sih tapi jangan terlalu merasa sekuat gitu maksudku kalau misalkan kamu memang sedih kamu merasa apa, dikeluarin aja kamu mau nangis, nangis aja gitu loh jangan ditahan, itu bakal sakit banget di sini gitu karena kamu tuh tidak bisa mengeluarkannya entah kamu wanita, entah kamu pria karena menurutku kayak kadang tuh ada kasus dimana kayak oh lu cowok, kok nangis? kayak gitu dia sering gak sih kayak gitu jalan jalan kan loh 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 toksik maskulinnya sih bu toksik maskulinnya sih bu toksik maskulinnya itu tolong dong dikurang-kurangin segal apa aja pokoknya ya pokoknya nangis itu bukan hal yang mau mau marjauwi marjauwi dan itu bentuk itu sama aja kalau kita bandingin sama aja kamu ada hal lucu ketawa gitu aku mau tanya kalau misalkan ini terus apa kita ngelampiasin itu ke benda misalkan ada gelas kita lepang jadi gak merekam emosi kita itu gimana apa? malah kalau bagi kelempar? kalau menurutku itu sama aja kayak self-harm jadi itu gak bisa saya apa-apa makanya merugikan orang lain coba kalian pikirkan pikirkan gitu loh kalau kalian melihat teman kalian lagi depresi terus kelempar-lempar apa yang kalian rasakan gitu loh kalian rasakan satu mungkin takut malah takut gitu kedua mungkin malah kasihan sama orang yang beli gitu loh nah kalian punya pola pikir kalau menurutku ya ini yang menurutku ini baik adalah ketika kalian punya pola pikir ketika aku melakukan sesuatu apa akibatnya buat orang lain? akibatnya buat orang lain apa? kalau aku digituin gimana? nah udah bandingannya pada diri sendiri misalkan aku mukul utang nih kayak gitu pukul tuh gak enak gitu loh nah kalau aku dipukul itu mau enggak ya dan mungkin buat kalian orang-orang yang merasa sudah mengalami lima tanda-tanda dari sembilan tadi saya saranin seek for help sih profesionalnya? kalau bisa kan profesional kalau tidak ya mungkin ke orang-orang yang bisa kamu percaya dan kamu apa ya istilahnya menurutmu dia bisa membantu kamu walaupun mendengarkan gitu loh tapi dari mendengarkan pun itu pengaruhnya terlihat banget kalau emang kamu punya uang dan kamu mampu lebih baik ke psikiatra yang profesional BPJS ngutupin kok santai? seriusan ini? BPJS? mungkin dari teman-teman tadi kan ada yang bilang ya apa dari simptom-sintom itu kan bilang kalau sudah gak punya daya pikir yang baik terus udah kayak males atau tidak punya energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari berarti kan terus kayak netizen ngomongin berarti kan aku juga mau cerita juga males aku udah belum nikmati kayak gitu kan aku udah menikmati gitu kan nah baik lagi teman-teman silahkan dan balikan situasi ketika teman-teman melihat sahabat atau keluarga teman-teman yang merasakan seperti itu gitu loh bahkan mereka akan mereka merasa sedih kak kalian merasa sedih gak kalau teman kalian begitu gitu loh balik lagi dan jernihkan usaha jernihkan pikiran kalian speak up seek help dan juga jangan lupa untuk dikeluarin air si emosinya jangan lupa terus buat kalian yang udah terlanjur cutting aku punya pengalaman juga aku kan dulu sempet yang namanya cutting juga buat orang yang sekarang kalian pada ngerasain cutting-cutting gitu terakhir ya ini ya kalau aku apa ya kalian cari teman yang paham keadaan kalian yang kalian percaya atau malah kalau misalnya kalian menemukan teman yang sama-sama kayak gitu lebih bagus lagi posisi yang sama kenapa? karena aku sendiri waktu itu pernah punya teman dan dia juga depres sama sama-sama sering cutting dan kalian punya kesemangatan ini namanya butterfly apa ya bukan bukan jadi ketika jadi kami berdua ini saling menguatkan satu sama lain yang aku gak mau lihat dia kayak gitu dia gak mau lihat aku kayak gitu tapi gak bisa tapi pengen aja pengen itu caranya buat perjanjian aja ya misal teman kalian cutting nih kalian bilang kalau misalnya kamu cutting aku bakal cutting dia kan sedih lihat oh cutting jadi dia gak bakal cutting ya berhasil dan kalau misalnya kalian berhasil gak kayak gitu kalian gambar tato apa tato kumpu-kumpu di langan kali ya atau di daerah-daerah mana ya intinya carilah circle super system kalian masing-masing mungkin metodenya beda-beda cuman ya di circle yang tepat dengan super system yang tepat ya ya itu memang apa yang dibutuhin at some point dan buat teman-teman mungkin nih yang apa ya di luar sana melihat temannya seperti itu ditolongin jangan didiamin atau bahkan dimaki nah tapi jangan sotoy juga ya jangan sotoy ya kebanyakan soalnya kasutnya sotoy gitu dan kadang tuh dimaki jatohnya malah makin jatohnya gitu event aku anak psikologi pun gitu ya aku juga gak berani buat yang diakonosis secara langsung karena secara ini pun aku sendiri belum sebagai professional helper gitu loh gitu jadi mendingan teman-teman kalau emang udah gak tentu tak bisa ngapa-ngapain rekomendasikan aja ke psikolog buat orang-orang yang gak depres jangan toxic ya please support tips sama teman-teman yang ini gitu masak badir anda sekian untuk hari ini di episode kali ini cotin kali ini eh cotin kali ini cotin kali ini nantikan episode selanjutnya see you and we are koin beratnya juga omongan ya